Sejumlah rumah dan fasilitas umum di Pulau Bawaian, Kabupaten Gersik, Jawa Timur mengalami rusak ringan dampak gempa bermagnitudo 6 pada Jumat siang. Video amatir dari warga memperlihatkan kerusakan sejumlah rumah warga dan fasilitas umum di dua kecamatan di Pulau Bawaian, Kabupaten Gersik. Kerusakan yang ditemukan seperti tembok runtuh, kaca pecah, dan sejumlah barang terjatuh. Pusat pengendalian dan operasi BPBD Kabupaten Gersik masih terus mendata kerusakan dari perangkat desa dan masyarakat setempat. Data sementara terdapat enam desa di dua kecamatan di Pulau Bawaian, yakni kecamatan Tambak dan Sangkapura, yang melaporkan adanya kerusakan ringan akibat gempa. Menurut data BMKG, gempa susulan masih terus terjadi di Gersik dengan magnitudo yang terus menurun. Ini teman-teman bukan dari Pidalkop di Gersik, masih melakukan pendataan, karena memang gempa itu masih terus terjadi. Untuk data sementara yang tidak masuk, lebih kurang 16 kecamatan, 16 desa dari dua kecamatan yang ada di Pulau Bawaian, 6 desa dan terakhir melaporkan ada beberapa kerusakan dari fasilitas umum, kasos, ataupun rumah di Badi. Kondisi kerusakan seperti apa, Pak? Sepertian masih saringan, jadi ada sekolahan, SMA yang kata cengkelahnya mungkin Badi Buntu, kemudian ada masjid juga yang mengalami ketakar, dan kebutuhan rumah yang ketak. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!